Terima kasih atas kontribusi dari LDI, mudah-mudahan bermanfaat bagi warga Dua Utara dan Semarang NRKI. Untuk menyambut hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia sekaligus bagian dari kegiatan Rotura Kernas, DPP LDI menginstruksikan seluruh jajaran dan satuan pendidikan di bawahnya, menyukseskan kerja bakti nasional LDI, bertajuk Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri Serentak Se-Indonesia pada Jumat 4 Agustus 2023. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, PAC LDI Grogol Utara bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, Relawan LDI, dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Grogol Utara, Kerja Bakti di kantor DPP LDI dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan itu diapresiasi oleh Lurah Grogol Utara Sariman. Menurutnya kerja bakti ini bukan hanya seremonial, tapi juga kerjasama menjaga kebersihan lingkungan setiap harinya. Karena menjaga kebersihan itu lebih sulit dibandingkan dengan membersihkan. Kerja bersama Bakti Untuk Negeri yang diadakan oleh LDI tentunya sangat bermanfaat bagi kami, membantu kami, salah satunya adalah kerja bakti gotong royong yang dulunya kita marak dan tentunya akan disemarakan lagi untuk salah satunya adalah untuk menyambut hut RI Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua PAC LDI Grogol Utara Subetjan mengatakan, kegiatan ini melibatkan 65 orang dari tiga pilar Kelurahan Grogol Utara, yakni Relawan LDI, Satpol PP, dan PPSU. Kami juga dari PAC, Kelurahan Grogol Utara, sangat menyambut baik dari warga kita LDI dengan semangat, semangat banget dengan semangat kol, kerja bakti untuk negeri. Alhamdulillah semua kompak, semua berjalan dengan baik dan tertib untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kerja bakti yang dihadiri Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi dan Ketua Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan Tonang FD itu juga membagikan bendera merah putih kepada Kelurahan dan pengendara yang melintas di Jalan Arteri Tentara Pelajar, Jakarta. Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi